Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad 15 sampai abad 20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Akibat kegagalan demi kegagalan itu, maka mulai awal abad ke-20 lahir pemikiran untuk mengubah strategi perjuangan dari perjuangan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian, lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Klik dan perhatikan urayan di bawah ini tentang bagaimana terbentuknya suatu proses kesadaran nasional di Indonesia pada awal abad 20-an. Terima kasih telah menonton! Seperti telah dikatakan sebelumnya, sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Nusantara pada abad ke-16, bangsa Indonesia telah mengadakan perlawanan. Namun, segala bentuk perlawanan yang dilakukan tersebut selalu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah 1. Perjuangan bersifat kedaerahan 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak 3. Masih tergantung pimpinan atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti 4. Kalah dalam persenjataan 5. Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impra Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuasaan organisasi. Klik tombol-tombol di bawah dan kemudian perhatikan dengan seksama organisasi pergerakan nasional di Indonesia yang dimotori oleh kaum terpelajar di Indonesia. Klik tombol-tombol di Indonesia 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 untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali Klik tombol-tombol di Indonesia Klik tombol-tombol di Indonesia Klik tombol-tombol di Indonesia Klik tombol-tombol di Indonesia Klik tombol-tombol di Indonesia